Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Saudaraku mudahan di hari ini kita dalam keadaan sehat Walafi ya tak kurang suatu apapun Alhamdulillah ya Allah Hari ini sudah dalam keadaan sehat Udah lumayan lah saudaraku Hampir Satu bulanan lah sakit Radang ya makanya teman-teman Dijaga pola makannya Dijaga begadangnya Jangan terlupa ya begadang Nah ini Kami berbagi untuk teman-teman yang lain Yang baru belajar apabila Ketemu dengan Power Toa ya Ini tipenya yang paling tinggi ya 2240 Tipe 2240 Yang IC nya 8 ya Yang IC nya 8 Jadi Langkah awal putus-putus Sekeringnya diganti sekering putus lagi Dikanti sekering putus lagi Sekeringnya salah Sekeringnya putus terus Ganti sekering putus terus Ganti sekering putus terus Seperti ini ya Teman-teman gak usah bingung Gak usah khawatir Sabut aja semua Jadi dicabut Ada satu Terus Dua ini ya Jadi sisanya disini Ini cabut lagi Ini dicabut Jadi tiga ya Dicabut tiga Bentar ya teman-teman Cabut tiga Berarti sisa Sisa dari Sisa dari Ilko Eh sorry Dari Trafo Sama dioda dua Diodanya yang satu Itu gak usah dibuka Karena ini Dioda ini Untuk 24V Nanti kalau Suwaktu-waktu Suwaktu-waktu Listrik mungkin mati ya Di Belakangnya saya punya Di belakang sana Punya Apa namanya Jalur 24V Untuk Aki Terus kemudian Ganti aja Satu biji Ganti Ganti ya Satu biji Ini masih bawa Alastinya Ganti satu biji Dengan yang sini Sudah Selesai Terus Abis itu Sudah selesai Jangan dipasang semuanya Pasang seperti ini dulu Ya teman-teman Ini Ini solusi Yang paling tepat Yang paling cepat Dan bebas resiko ya Teman-teman ya Jadi teman-teman yang lain Yang baru belajar Jangan takut Ber Kreasi ya Semua Semua Kerusakan itu Pasti ada Jalannya Gitu Teman-teman ya Oke Setelah dipasang Dioda ini Kita colokkan Kembali ke sana Tidak boleh Tidak boleh Kongslet ya Sekering belakang Tidak boleh Kongslet Itu menandakan Bahwa jalur ini Sudah ada Terus Kemudian Di Kalau teman-teman Kurang yakin Kalau teman-teman Kurang yakin ya Dikasih Dikasih Apa namanya Dikasih ini aja Multitester Diukur Kalinya 50 ya Disini harus ada Ada plus Dan ada Dan ada Ini teman-teman ya Disini sudah Harus ada Plus Terus disini Ada Min Nah ini Sudah ada Itu Ini Saudaraku Nah Ini ya Tuh Mungkin tidak kelihatan ya Nah itu Nah itu jalan ya Nah itu jalan Oke Kemudian Kemudian Teman-teman Yang di belakang sana Tidak usah dicabut Disini ya Ini Ini kita Larikan ke Elkonya dulu Elkonya dimasukkan dulu ya Elkonya Elkonya yang bagian mana Ya Teman-teman Elkonya yang bagian mana Nah Kalau ini Pasti ke belakang Ini pasti ke belakang ya Yang jalur ini Pasti ke belakang Kesana Terus Elkonya itu ini Ini Elkonya ini Kita pasang di Elkonya Ada jalurnya Elko Ini Oke Oke Nah Ini kita pasang Jalurnya Elko Untuk Elko kesana Berarti otomatis Otomatis Tegangan sudah ada ya Tegangan sudah ada Kita ukur lagi Tegangannya Disana Ukurannya berapa Ini kita kasih Kasih Multitester saja Disini Tegangannya berapa Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Tidak usah bingung Jadi Tidak usah Oh Apanya yang rusak Oh apanya yang rusak Sudah Coba Itu dibuka Itu dibuka Ini Tegangannya Jadinya Nah itu Tegangannya jadinya Totalnya 36 ya Totalnya 36 Oke Sudah ada Sudah ada Kemudian Ini yang belakang itu Tidak usah dipasang dulu Yang belakang di tempatnya AK24 Tidak usah dipasang dulu Ini yang di Driver power Kita pasang Kita pasang sini ya Ini di Dianukan dulu Di Offkan dulu Di off ya Di offkan Masuk Kita masukkan dulu Jalurnya Terus kemudian Kita tekan disini Kalau sudah ada Warna biru Berarti sudah Nyala Nah itu Warna biru sudah jalan Kipas juga Gerak itu ya Nah itu Berarti menandakan Bahwa power ini Siap dan ready Sudah bisa dipakai Kembali Cukup Belajar 6 menit ya Cukup 6 menit Teman-teman Ngerti kerusakannya sendiri Nanti kemudian Ini ada Sekering disini Liatin sekeringnya Kalau sekeringnya putus Berarti otomatis Lampu onnya ini Nggak bisa Nyala Gitu ya Saudaraku Begitu juga dengan Ini Sekering ini Mudah-mudahan itu Bermanfaat bagi Teman-teman ya Kemudian Tinggal Ini Ini ke belakang ya Ini ke belakang Untuk 24 volt Dipasang juga Nggak apa-apa Oke Sudah terpasang Sudah on Ready Sudah jadi kembali Itulah Kita berbagi teman-teman Mohon maaf Ini saya Aktifitas Saudaraku ya Aktifitas Ini Baru datang juga Speaker audio 7 6 in Wattnya 4000 Baru datang ini Saudaraku Nah Voice coilnya 6 in Voice coilnya 6 in Wattnya sendiri 4000 ya Nah ini 4000 Mudah-mudahan Semuanya Teman-teman Sehat Kami pun Juga begitu Doa yang terbaik Untuk teman-teman Minta doanya Mudah-mudahan Saya juga cepat sehat ya Sudah Terima kasih Yang sudah mau hadir Hanya ini Yang bisa kami berikan Dari NBL channel Mohon maaf Selama ini Tidak Bersatu Rohmi Karena Sakit ya Ada kendala sakit Mudah-mudahan Bermanfaat Semuanya Sukses Berkah Terima kasih Yang sudah memampir Jangan lupa Tetap Pantengin Tetap dukung ya Kami Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk teman-teman Terima kasih Wabil Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih